Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu para pensiunan Tentu saja semoga dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat ya Dan mengisi aktivitas sehari-hari ya Dengan kegiatan yang positif yang menyemangati ya Baik Bapak Ibu Sahabat pensiunan semuanya Ada informasi ya dari PT Taspen Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan ketenangan ya Informasi ini ya Adalah PT Taspen Janjikan uang tambahan ini untuk pensiunan PNS di luar gaji pokok Dan tunjangan Di luar gaji pokok dan tunjangan Apa saja Nah ini Uang yang dijanjikan Uang tambahan yang dijanjikan PT Taspen itu apa saja Mari kita simak bersama ya Ini di luar gaji pokok dan di luar ketunjangan Mari kita simak Semoga ini bisa menambah Kecukupan Kecukupan ya Kecukupan ya Untuk Pemenuhan kebutuhan Bapak Ibu Pensiunan Dari lengkong Ayobandung.com PT Taspen Janjikan Uang tambahan ini Untuk pensiunan PNS Di luar gaji pokok dan tunjangan Apa saja Mari kita simak videonya sampai selesai Diketahui PT Taspen merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana pensiunan Pensiunan PNS akan menerima gaji pokok di setiap bulannya Yang dicairkan melalui PT Taspen Tidak hanya gaji pokok Ternyata PT Taspen juga menjanjikan uang tambahan lain Untuk pensiunan PNS di luar gaji pokok dan tunjangan Apa saja uang tambahan yang dijanjikan oleh PT Taspen Untuk para pensiunan PNS Dikutip dari laman taspen.co.id Terdapat 3 uang tambahan Untuk pensiunan PNS di luar gaji pokok dan tunjangan Yaitu sebagai berikut Apa saja ya Uang tambahan ini Satu adalah tabungan hari tua Pensiunan PNS akan diberi tambahan di luar gaji pokok dan tunjangan berupa tabungan hari tua dari PT Taspen Tabungan hari tua merupakan program asuransi Yang terdiri dari asuransi duikuna Yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian Persertaan program ini diantaranya PNS, pejabat negara, dan hakim Kedua adalah jaminan kecelakaan Jaminan kecelakaan merupakan perlindungan atas resiko kecelakaan kerja Dan penyakit akibat kerja Jaminan kecelakaan ini adalah merupakan perlindungan atau resiko kecelakaan kerja Atau penyakit akibat kerja PT Taspen akan memberikan jaminan kecelakaan untuk pensiunan PNS Berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat yang dibayarkan di luar gaji pokok dan tunjangan Untuk pesertanya yaitu seluruh PNS kecuali di lingkungan kementerian, pertahanan, dan kepolisian, pejabat negara, dan anggota DPRD Tiga, jaminan kematian Yaitu pensiunan PNS akan mendapatkan jaminan kematian dari PT Taspen Jaminan kematian merupakan perlindungan atas resiko kematian Bukan akibat kecelakaan kerja Bukan akibat kecelakaan kerja Tapi berupa santunan kematian yang dibayarkan di luar gaji pokok dan tunjangan Untuk pesertanya yaitu seluruh PNS kecuali Departemen Pertahanan, Kamanan Kemudian PDKK, Pejabat Negara, dan anggota DPRD Demikian ya Bapak-Ibu pensiunan informasi mengenai PT Taspen Yang janjikan uang tambahan ini untuk pensiunan PNS di luar gaji pokok dan tunjangan Nah semoga tambahan dari di luar gaji pokok dan tunjangan ini bisa menjadikan ketenangan ya Bapak-Ibu Karena semuanya sudah diberikan jaminan dari PT Taspen Semuanya memang tidak kita inginkan ya Tetapi bila mana terjadi sesuatu ya Maka PT Taspen ini akan mengeluarkan jaminannya ya Sebagai bentuk dari penghargaan dari negara ya untuk para pensiunan Baik Bapak-Ibu, sahabat PNS semuanya para pensiunan ya Semoga ini bisa menambah pencerahan dan memberikan ketenangan ya Selalulah bersyukur, selalu bersabar, selalu optimis dan isi dengan kegiatan yang positif Semoga Bapak-Ibu selalu bahagia ya Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Sampai jumpa kembali di informasi video selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grup BLN-nya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh